Setelan subset yang ada di Google saya ini terkunci aktif Nah untuk membuka atau menonaktifkan setelan subset ini Oke langsung saja dimulai tutorialnya Jadi untuk wilayah Indonesia untuk setelan subset yang ada di Google pasti akan terkunci ya teman Kalau setelan subset ini terkunci kita tidak akan bebas dalam mencari konten yang ada di Google Karena akan dibatasi Nah untuk membuka atau menonaktifkan setelan subset yang ada di Google Caranya kalian buka saja Google Playstore ya teman-teman Kemudian di pencarian Playstore ketikan saja VPN gratis ya teman-teman Kita gunakan saja aplikasi VPN Kemudian kita cari saja aplikasi VPN ya Nah saya sudah mendownload aplikasi namanya Turbo VPN Lite VPN Proxy Nah ini ya teman-teman aplikasinya Jadi ya teman-teman tujuan dari menggunakan aplikasi Turbo VPN ini ya Nah dengan menggunakan aplikasi ini kita nanti akan bisa untuk membuka subset yang ada di Google ya Oke langsung saja dibuka aplikasi Turbo VPN Lite VPN Proxy Kalau muncul seperti ini ya teman-teman Kita ketuk tanda silang di bagian pojok kanan atas Nah ini karena versi berbayar ya Kemudian kita ketuk untuk menghubungkan Seperti ini Kita tunggu Kelinci sedang berlari ya Nah Ini VPNnya sudah tersambung ya teman-teman Nah kalau muncul seperti ini kita ketuk saja Tanda silang seperti ini Nah VPNnya sudah terhubung di Amerika Serikat Oke kita keluar dari aplikasi Turbo VPN ini ya Nah untuk cara selanjutnya kalian buka saja Google Kemudian kalian pilih gambar profil bagian pojok kanan atas Lalu disini pilih setelan Kemudian disini ada subset kita buka ya Maka secara otomatis untuk subset yang ada di Google saya ini sudah non-aktif ya teman-teman Karena saya sudah mengaktifkan VPN ya Jadi dengan bantuan aplikasi VPN gratis ini ya teman-teman Kita bisa membuka atau menonaktifkan setelan subset yang ada di Google ini ya Jadi silahkan teman-teman menonaktifkan saja Tinggal pilih saja non-aktif seperti ini ya teman-teman Jadi caranya cukup gampang saja Untuk membuka atau menonaktifkan setelan subset yang ada di Google Android ya teman-teman Baiklah teman-teman Mungkin ini saja untuk tutorial video hari ini Semoga bermanfaat Cukup sekian dan terima kasih